Intro Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di setiap saat dan kerja Tetap ku rasa tangannya Tuhanlah yang memimpin ku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang teguh Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di setiap saat dan kerja Tetap ku rasa tangannya Tuhanlah yang memimpin ku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang teguh Selamat pagi Saudara-saudaraku semuanya Terpujilah nama Tuhan Yang sudah menyertai kita semuanya Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa mendengarkan Hikmat pagi Yang akan dipimpin oleh Bu Betty Bagaimana kehidupan Saudara-saudara sekalian Di dalam keluarga Maupun di masyarakat Apakah banyak tantangan-tantangan Mengimpin kita Apakah banyak keluhan-keluhan Apakah banyak suka duga Di dalam keluarga kita Jangan takut Yesus selalu bersama kita Kita selalu meminta pertolongannya Dan sebentar Sebelum Ibu Betty Akan memberikan renungan pada hari ini Saya akan membacakan Dari Kitab Kolosetiga Ayat 13-14 Sebelumnya kita akan berdoa dahulu Terpujilah nama Tuhan Yesus Engkau sudah menyertai kami Pada pagi hari ini Sehingga kami bisa Mendengarkan akan firmanmu Berbicara pada kami Ampuni segala dosa-dosa kami Dan biarlah firmanmu menjadi Peduman hidup kami Dan menjadi Terang bagi hidup kami Sertai kehidupan kami Selalu dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saya akan bacakan firman Tuhan Dari Kolose 3 Ayat 13-14 Demikian bunyinya Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang yang lain Apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Perbuatlah juga demikian Di atas semuanya itu Kena kanakasih Sebagai pengikat yang mempersatukan Dan menyempurnakan Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Amin Ibu bapak jaman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Konflik dalam keluarga adalah hal yang tak terhindarkan Ketika kita hidup bersama dalam sebuah rumah Berbagai perbedaan pendapat, kebutuhan, dan keinginan Dapat memicu ketegangan dan perselisihan Namun sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menghadapi konflik Dengan cara yang mencerminkan kasih dan ajaran Kristus Bagaimana caranya? Ephesus 4 ayat 2-3 mengajarkan kita untuk saling merendahkan diri Dengan penuh lembut hati dan kesabaran Saling menanggung dalam kasih Dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai Ini adalah panggilan untuk mendekati setiap konflik Dengan sikap rendah hati dan lembut Dalam keluarga, hal ini berarti kita harus bersedia untuk mendengarkan Dengan penuh perhatian, menghargai perasaan anggota keluarga lainnya Dan mencari solusi yang adil Kasih yang mengatasi semua perbedaan Koloso 3 ayat 13 mengingatkan kita untuk sabar dan saling mengampuni Jika seorang menuntut pengampunan dari yang lain Kesabaran adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat Ketika kita bersikap sabar, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja Dalam hati kita dan hati orang lain Kesabaran juga memungkinkan kita untuk menilai situasi dengan bijaksana Dan membuat keputusan yang lebih baik Kesabaran dan pengertian Mengatasi konflik dalam keluarga seringkali memerlukan lebih dari sekadar usaha manusiawi Kita juga perlu bergantung pada kekuatan Tuhan Doa adalah senjata yang ampuh untuk meminta hikmat, kekuatan, dan bimbingan Tuhan Dalam menyelesaikan masalah Dalam setiap konflik, mari kita berdoa Untuk kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak Serta untuk hati yang lembut dan siap untuk memaafkan Doa dan bergantung pada Tuhan Bagaimana caranya mengatasi konflik dalam keluarga? Caranya adalah mengusahakan kasih yang mengatasi semua perbedaan Mengusahakan kesabaran dan pengertian Terus berdoa dan bergantung pada Tuhan Di dalam Kristus, konflik bisa diubahkan menjadi damai sejahtera Amin, mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus Segala persoalan dapat terselesaikan atau selalu ada jalan keluar Tidak pernah ada jalan buntu di dalam engkau Oleh sebab itu, di dalam persoalan apapun Termasuk di tengah persoalan keluarga kami Masing-masing yang kami tahu Kami tidak imun dari persoalan di tengah keluarga Kami dapat mengatasinya bersama dengan Tuhan Yang akan menolong kami memberikan hati yang seluas samudera Untuk boleh mengerti, memahami satu sama lain Dan juga saling mengampuni satu sama lain Kami sungguh rindu Tuhan yang akan memberkati keluarga kami Sehingga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh di dalamnya kasih Tuhan itu nyata Setiap pribadi, lepas pribadi, setiap anggota keluarga kami Boleh menyatakan kasih Kristus secara nyata dalam keseharian Sehingga keluarga kami dipenuhi oleh kasihmu Dan setiap kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja Membangun kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang dapat bersaksi Bagi setiap orang Dan nama Tuhan dijunjung tinggi melalui kehidupan keluarga kami masing-masing Terima kasih untuk firman Tuhan Yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti Mohon Tuhan yang akan memenuntun dan memimpin kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua